Doshita Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini Kita akan cobain si Golden Frieza teman-teman Gue udah dapet ya Udah level 100 juga Udah gue evolve juga Evolve-nya ya gampang-gampang susah lah teman-teman Yang mirip-mirip kayak Evo Itachi sih Dimana kalian mesti nge-craft ya Tapi bahannya tuh kalian mesti dapetin dari rate yang baru Kan kemarin baru ada update baru nih Kalo kalian mau liat update yang baru Gimana sih? Salah pak nih Gimana nilain? Nah ini update baru ya Ada battle bus baru by the way Ini battle bus barunya Barunya sampai 50 kayaknya ya Yang kebuka Iya baru sampai 50 doang Sisanya belum kebuka nih ya 4 hari lagi Tapi gue udah Udah mau 50 gue Eh udah mau 25 ya Cepet banget anjir Padahal gue cuma main infinite doang pak ya Gue klaimnya semua pak Beuuu Langsung dapet 3 rail token Dapet star fruit capsule Apaan tuh co? Apa? Oh ini buat dapetin star ya Ya lumayan lah ya buat dapetin star Nah not bad bad dapetnya star fruit gitu cuy Enak ya Dan dapet ini juga lumayan tuh ya Dari battle bus Ini yang 25 dia hadiahnya hangge teman-teman ya Ya silahkan buat kalian tuh yang mau hangge Gue gak tau nih hangge Hangge ini apaan ya? Mungkin Mungkin Katanya sih nge-bleed sih Katanya nge-bleed abis itu dia critical Katanya bagus banget sih Makanya gue pengen coba dapetin juga nih Si hangge ini teman-teman ya Oke Sekarang kita akan coba si Frieza Nih bahannya kalian bisa beli dari red shop ini Belinya yang ini nih 350 alien counter Kalau kalian mau tau bahannya apa aja nih Bahannya kayak gini teman-teman ya Ya tuh bahannya kayak gitu Jadi Sebenernya gak susah-susah banget sih rate-nya Gue bahkan bisa solo yang ek keempat ya Tapi yang ek kelima gue belum coba sih Gue bisa solo apa enggak Yang ek keempat gue udah coba mulu Lihat tuh Total clear gue sampe 60 Karena gampang banget teman-teman ya Tapi gak dapat dapet secretnya apa Secretnya ini Piccolo by the way Buat teman-teman yang gak tau ya Piccolo nih Cuman gue Susah banget anjir Gue belum Gue belum coba lagi Yang ini mungkin ntar Kalau gue coba yang ini Mungkin dapet kali ya Piccolo ya 5% doang anjir Tapi ya Ya bisa lah Nanti kita coba teman-teman ya Oke Ya sekarang kita akan coba Si Frieza By the way Si Frieza ini tuh Katanya Bisa menggantikan Metal Knight Teman-teman Metal Knight ya Katanya sih Bisa ngegantiin Metal Knight ini Ini masih gue pakein relik Reliknya gue lepas dulu kali ya Biar adil gitu kan Gue lepas Reliknya gak ada relik apa-apa Si Frieza gue juga Ininya gak terlalu bagus ya Threatnya cuman cooling doang Threatnya culing gitu kan Gak terlalu bagus gitu Dan dia Statusnya kalian bisa liat tuh ya Statusnya pak Liat tuh ya S anjir Damage gue S Terus Attack speednya A minus Lalu range-nya A Jadi ini Bagus Bisa dibilang bagus sih ya Bahkan Metal Knight gue aja Kayaknya gak ada yang S deh Iya Metal Knight aja gue A-A-A semua tuh cuy Gue yang S tuh baru ini Escanor Meliodas Kayaknya gak S deh Meliodas gue bahkan Kayaknya ada yang B Kalo gak sama Meliodas Oh gak ada nih A semua ya Meliodas gue A semua Boros gue yang S plus Ini Boros gue gokil sih ini S plus Anjir speednya gokil Udah nimble 3 S plus lagi gila Ya Jadi ini statusnya Mungkin akan berbeda-beda Sama kalian Tapi ya Kita liat aja temen-temen Yang pasti damage-nya gila banget sih Oke Kita langsung coba aja Ke Infinity Let's go Oke Ya Ini kita udah setup ya Kita langsung aja pak Mencoba Perija Ini harga awalnya dia Juga gedean Metalnet ya Kalian bisa liat tuh Iya gak sih Apa perasaan gue doang ya Eh sama aja deh Sama aja Awal-awal sama aja ya Oke Kita akan langsung naikin aja Ini si Frieza Ini gue hapus dulu Biar kita liat Frieza dulu By the way Frieza bisa ditaruh 3 Kalau gak salah Ya Frieza tuh bisa ditaruh 3 Apa 4 ya 3 3 3 Oh ya 3 Bener 3 Kalau Metalnet kan emang cuman 2 Temen-temen ya Metalnet kan bener-bener cuman Tersingin deh Metalnet ya Udah gitu Metalnet awal-awal Naruhnya lama lagi Dia masih turun dulu Mesti mendarat dulu Dia baru nyerang anjir Ya Metalnet cuman 2 doang Gak bisa lebih dari 2 Tuh kan Metalnet cuman 2 ya Hmm Oke Secara DPS harusnya gedean si Frieza ya Karena dia Frieza bisa ditaruh 3 kan Walaupun dia ada drone-nya gitu Oke Kita langsung lepak Kita naikin si Frieza dulu Untuk upgrade yang ke pertama Kalian bisa liat Damagenya langsung 10 ribu ya Baru upgrade pertama Sedangkan kalau dia Oh lebih gede lagi Oke 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 Gue gak begitu ngerti Kenapa sih Katanya Golden Frieza ini Bisa menggantikan Metalnet Kita liat aja temen-temen ya Oke Update pertama Harganya cuman 2.500 Murah SPA nya 6,6 Range nya naik jadi 23 Ya Alright Dan damagenya naik jadi 10 ribu 2.500 Cepet aja temen-temen ya Update kedua 17 ribu Speed nya sama ya Oke Speed nya sama Lalu Attack speed nya jadi 24,5 Harganya 3 ribu doang Oke Oke Ini sebelum ganti Sebelum ganti serangan Kita liat serangan Serangan pertamanya kayak gitu ya Kayak laser-laser gitu cuy Rensi Lumayan lah ya Lumayan lah Oke Kita upgrade aja Update yang ketiga Dead Saucer Apakah circle EW hitam Begede Dead Saucer 35 ribu SP nya jadi 8,5 Pak Oke Lumayan lemut juga ya 8,5 Lalu range nya jadi 25,5 Harganya cuma 3.500 Masih gak terlalu mahal sih Oh Gela Animasi keren pak Dead Saucer nya keren sih Gue suka sih Dead Saucer nya keren ya Dia kayak ngelempar 2 gitu tuh Siung Siung Gela Oke Update yang keempat 49 ribu Attack speed nya masih 8,5 Attack speed nya gak berubah sama sekali ya Begitu berubah animasi Dia baru berubah attack speed gitu Oke Range nya Naik 1 doang ya Naik 1,1 sih Lebih tepatnya sih Oke Harganya 4.500 Let's go Ke 5 langsung 63.000 Masih sama Attack speed nya masih SP nya masih 6,5 Temen temen kalian bisa liat ya Range nya jadi 27,6 Oke 6.000 Wih banyak pak Dan udah sakit Damage nya pak Gila udah 60 ribu Dan kalau udah Dead Saucer Liat tuh Circle AOE nya tambah gede temen temen ya Yang pas dia Dead Saucer tadi Oke Update yang ke 6 Dia di 85 ribu Damage nya Speed nya masih sama Dan range nya Cuma nambah 1 1 lagi cu Oke Pelit banget nambah range nya ya Iya gak sih Nambah range nya tuh pelit banget loh Harganya 8.000 pak Nah kan baru pas udah ganti Supernova Baru dia ganti attack speed lagi guys Dari tadi gak ganti-ganti attack speed anjir Tapi ya oke lah Lumayan GG sih Oke Kita akan upgrade aja Upgrade yang ke 7 Supernova Cuy ya Supernova Ini Ini Damage nya Kalau misalkan gak di evolve guys ya Itu udah tembus 50 ribu pak Gak di evolve aja tembus 50 ribu Gila gak Damage nya gokil sih Ini buat Buat early unit Buat kalian Kalau misalkan kalian belum punya mythic Kalian ambil golden frieza Lumayan sih Karena dia setau gue Mentok update nya sampe sini doang Gak ada Supernova ya Jadi dia damage nya kayak Ya paling 70 ribu lah Kalau level 100 ya 60 ribu lah 60 ribu lebih lah 60 ribu sampai 70 ribu temen-temen ya Tergantung kalian Misalkan ini apa statusnya S plus Atau S gitu Atau mungkin A Oke Kita naikin dulu Update yang ke 7 Supernova Damage nya jadi 155 ribu Udah 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 mau melebihi si Metal Net cu Metal Net kan cuma 140 ribu gak sih Kalau gak salah Entah kita liat deh Kita liat ya Oke Kita naikin dulu Harganya cuma 12.500 Dan SP nya jadi 14.1 ya Ini gue harap SP Eh ini gue harap Circle EOE nya gede banget sih Harusnya ya Karena Dia jadi 14 detik pak Anjir lama banget pak 14 detik loh Udah sama kayak Aizen Ayer Apa mungkin damage nya segede Aizen ya Kita liat oke Dan range nya jadi 31 12.500 Oke liat tuh Circle EOE gede dan Wow gila Supernova nya Gila Supernova nya Gege sih Supernova nya Gege sih Buset ini armor titan Gede banget Shield nya apa Shield nya gede banget ya Dan ternyata dia gak 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 multi hit temen temen ya Yang pertama juga tuh Yang pertama dia gak multi hit loh Surprising nih Padahal dia nampaknya berkali-kali Yang pertama ini Gue kira Yang pertama ini bakal Bakal multi hit cuy Tapi ternyata gak liat tuh ya Enggak cuy Alright Kita naikin si Golden Freeze nya lagi pak Golden Freeze nya upgrade ke 8 ya Damage nya jadi 211 ribu Anjing Damage nya gede banget pak Damage nya gede Nah ini baru nih Turun SPA nya nih Turun jadi 13,6 Pelan-pelan turun temen temen ya 14,6 Lalu Range nya jadi 35 Oh range nya bagus sih Range nya gak kelit ya Bagus Range nya bagus gitu kan 35,1 Harganya 20 ribu Aduh Banyak banget upgrade nya Upgrade ke 9 sekarang Kayaknya terakhir tadi Upgrade ke 9 281 ribu Udah udah melebih metal 281 ribu Speed nya turun lagi 13,2 Bagus banget sih 13,2 Dan range nya jadi 37,2 Anjel Range nya oke juga sih Gak bisa dibilang Gak bisa dibilang pendek juga ya Range nya oke loh 37,2 loh Oke ini kayaknya update terakhir deh Dan harganya 25 ribu Enggak dong Gak update terakhir pak Gak update terakhir Ini update terakhir ya Gila Harusnya update terakhir sih Update 10 sih Update 10 Damage agak guys 350 ribu Gila Ya Aizen nya udah kalah sih ini Aizen nya udah kalah Cuman Aizen itu dia masih Full AOE Sama si siapa namanya Eschanor juga Cuman Eschanor kan fisik ya Ini kan kalo Aizen kan magic nih Sama-sama magic nih Dia juga magic temen-temen ya Dan dia heal unit lagi Anjir lebih bagus daripada Aizen Aizen kan Mesti di upgrade dulu Baru bisa nyerang air unit ya Sedangkan dia dari awal Udah bisa nyerang air unit Oke Upgrade yang terakhir harusnya 350 ribu SPA nya masih sama 13,2 Dan range nya jadi 39,3 Harganya 33 ribu Mahal banget anjir Ya ini udah upgrade terakhir Mahal lah ya Udah normal lah Uh gila liat pak Damage akhirnya pak 350 ribu Anjir Gak bener Anjir nih Freeza 350 ribu Anjir gokil Gokil Damage nya gila sih Ini Ini Gue yakin banget Ini udah out Out apa ya DPS nya DPS nya metal net Udah kalah banget sih Metal net itu cuman 100 ribuan pak Tuh Cuman 130 ribu Metal net nya Cuman memang range nya lebih gede sih Range nya 47 47 ini ya 47,4 Sedangkan si Freeza itu Range nya cuman sampe 39 doang Tapi Gila pak 350 ribu Guys Ini Ini unit dengan damage paling gede sih Bahkan Aizen nya kalah cuy Tapi kalo secara DPS Sebenernya masih gedein Aizen Karena Aizen kan full AOS Sekali lagi Ya ini enggak ya Walaupun gede juga Circle AOE nya deh tuh Udah sama kayak metal net Anjir Circle AOE nya gede tuh Sama purchase temen temen ya Iya sih bener sih Makanya dibilang Ini bisa menggantikan metal net Kenapa ya Karena damage nya jauh lebih gede pak Dengan attack speed yang 13,2 Yang artinya gak terlalu Gak terlalu lama 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 sih sebenernya sih Lama sebenernya Cuman Gak terlalu lama lama banget cuy ya Jadi kalo Kita bandingin Kita samain aja Damage nya si metal net Kita samain attack speed nya ya Misalkan dia Ini kan 6,1 Kita tambah ya 12 deh Dikali 2 aja nih Damage dia sekarang Baru 280 ribu pak ya Sedangkan ini aja Udah 350 ribu Tapi memang metal net Ini ada Ada drone-drone beginian pak Drone nya Damage nya sakit 68 ribu 4 detik lagi Cuman kan dia First Single target guys ya Dia single target Gak Gak kayak AOE Gak kayak Gak kayak Apa Con AOE gitu Gak circle AOE Dia single target nih Drone nya nih Gue ngerti Kenapa sekarang Si Freeza ini udah Ya udah 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 ngalahin si metal net Sekarang sih Kalo gue sekarang Mendingan pake Mendingan pake Si Golden Freeza sih Damage nya lebih sakit Anjir I just mau purebo Gila Dan harganya Gak banyak jauh sih Kalian bisa lihat tuh Sale nya ya Sale nya ini 29 ribu Sedangkan si Golden Freeza 29 ribu juga Ya lebih mahal dikit sih Sedikit Lebih mahalnya sedikit Temen-temen ya Tapi Gila Dengan damage segini sih Gue Worth it banget sih Anjir Ya ini Ini gue sangat recommended sih Ini mungkin di update kali ini Yang bagus ini doang ya Tadi gue coba untuk gacha Vegeta Tapi 12 ribu gems Gak dapet Jadi yaudah lah ya Kayaknya gue skip si Vegeta sih Mendingan ini jauh lah ya Katanya Vegeta Ground sih Vegeta Ground Unit Dan dia damage nya oke juga sebenernya Cuman Dibandingkan Vegeta Ya mendingan gue Escanor gitu kan Dia sama-sama fisik gitu kan Jadi ya Kalo kalian mau ambil Freeza Monggo Ini Freeza bagus sih Gue recommended sih Daripada kalian ambil Metal Knight Ya sekarang mendingan ambil Freeza sih Karena damage nya udah DPS nya jauh diatasnya Metal Knight sih Kalo menurut gue sih Jauh ya Jauh banget sih Karena nih ya drone nya Drone nya emang sakit Tapi drone nya single target gitu Gak terlalu berguna Sedangkan dia 350 ribu Flat damage Dan dia circle AOE Gede begini cuy Dan attack speed nya 13 Gak jaring banget Kalo kalian dapet Kalo kalian dapet God speed Mungkin bisa 11 Anjir Bayangin 11 detik sekali 350 ribu Demag nya gila sih Gokil Dan dia air unit Sekali lagi dia air unit Dari awal cuy Jadi bagus banget Anjir So ya Itu dia temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Recommended Buat kalian yang mau dapetin Freeza Kalian gak grinding Freeza Juga gak terlalu susah juga sih Belurut gue sih Jadi ya recommended lah Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal cuy Like yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah disalukan Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao